Sejak bebas, baru pertama masuk minimarket Angelina Sondak dibuat syok. Pandangan tak biasa diperlihatkan oleh Angelina Sondak usai bebas dari penjara. Setelah 10 tahun mendekam di penjara, tampaknya Angelina Sondak keheranan dengan minimarket. Istri Mendiang Haji Masaid ini tampak heran menyaksikan banyaknya barang yang dijual di minimarket. Saat memasuki minimarket untuk pertama kali, Haji kebingungan. Ia tak terbiasa melihat banyaknya jenis makanan dan minuman di sana. Mau beli tapi gak punya duit ini? Ini gimana caranya dong? Selorohnya sembari bercanda, dilansir dari Youtube Kema Entertainment. Lebih lanjut tampaknya Angelina Sondak takjub melihat pilihan makanan dan minuman berjajar dengan segala merek dan jenisnya. Ia pun merasa kesulitan menentukan pilihan minuman yang akan dibelinya. Banyak minuman baru gue gak ngerti minumannya ya kan? Gue saking gak tau minuman apa ya kan? Ucap Angelina Sondak dengan polosnya. Artis sekaligus politisi itu pun membeberkan apa yang diminumnya selama dilapas. Ia berucap bahwa selama 10 tahun ini Angelina Sondak hanya bisa menikmati es teh dan es kopi di penjara. Soalnya dilapas itu cuma ada es teh manis, es kopi, terus es teh tawar. Cuma itu aja. Jadi aku gak agak-agak bingung soalnya gak pernah masuk minimarket ungkap Angelina Sondak. Angelina Sondak pun sempat panik sampai pegang kepala lihat perubahan penampilan anak sulung Aji Masaid, Zahwa Masaid. Selepas bebas dari penjara Angelina Sondak melepas kerinduannya pada anak-anaknya. Tak cuma pada Keanu, Angie juga melepas kangen pada Zahwa dan Alia. Seperti diketahui Angelina Sondak sudah menganggap anak-anak mendiang suaminya seperti anaknya sendiri. Meski kedua putrinya sibuk dengan aktivitas masing-masing, baik Zahwa maupun Alia masih setia menemani ibu sambungnya itu. Selepas dari penjara Angelina Sondak pun melakukan video call dengan putri sambungnya Zahwa Masaid. Angelina Sondak histeris melihat penampilan Zahwa Masaid. Diketahui Zahwa Masaid kini tengah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Dilansir dari Youtube Kema Entertainment pada Kamis 3 Maret 2022, Angelina Sondak meminta putri sambungnya Alia untuk menelpon saudarinya Zahwa. Angelina Sondak yang menyapa putri tirinya Zahwa Masaid tersebut langsung dibuat kaget dengan penampilannya. Sontak Zahwa mengatakan jika itu adalah Pershing. Ada pun Angelina Sondak meminta putri sambungnya itu untuk melepas Pershing tersebut. Andai dirinya main ke sana. Kebebasan Angelina Sondak pun disambut sukacita oleh keluarganya tak terkecuali Reza Artamevia. Hal itu terlihat saat Reza berkomunikasi dengan Angelina Sondak mulai melalui video call. Seperti diunggah dalam bentuk foto pada instastory Reza Artamevia official pada Kamis 3 Maret 2022. Pada saat itu NG Sapanakre Benjelina Sondak tampak semeringah berkomunikasi dengan Reza Artamevia. Senyum menggantung di kedua ujung bibirnya. Reza yang menyapa NG dengan sambutan Mami bersyukur atas kebebasan sahabat. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.